Selamat datang di channel Koroteka Batasan Unam Hewa, channel yang berjubung di video tentang matematika, tentang youtube, dan juga jika kesulitan mencari channel saya, tulis aja Koroteka, K-O-R-O-T-A-K-A, nanti langsung mencari channel saya, dua rutan yang agak, atas wakon mungkin balang atas, di video saya yang ke-1899 ini saya akan membahas ini ya penjelasan dengan contoh pendapatan dari youtube premium, jadi saya membuat video ini karena ada yang masih salah paham gitu ya, ada yang masih salah paham mengira pendapatan dari youtube premium itu dari iklan gitu ya, jadi masih menanyakan berarti kita dapat uang dari iklan apa nah intinya kalau pendapatan dari youtube premium dengan iklan itu jelas berbeda ya teman-teman bisa nonton video saya atau di aturan resminya video saya yang lama itu sudah pernah saya bahas mengenai 6 sumber pendapatan dari youtube ya di aturan resminya juga bisa dilihat di support.google.com garis miring youtube, garis miring aswar garis miring 72857 tanda tanya HL sama dengan ID disitu ada 6 pendapatan sumber pendapatan dari youtube ya di video saya itu juga sudah saya jelaskan ya jelas ya ini ya pendapatan iklan, pendapatan youtube premium jelas ini saya pisah ini di video saya sebelumnya pun sudah saya pisah juga ini jelas terpisah, namanya terpisah itu tidak sama jadi pendapatan youtube premium ya youtube premium, iklan ya iklan jadi jangan anggap youtube premium itu iklan itu beda, ini sudah dipisah ya pisah gitu ya ibaratnya gitu ibaratnya itu ini laki-laki, ini perempuan ya pisah gitu pisah, gak ada hubungannya intinya kayak gitu ya jadi sumber pendapatannya itu beda beda, terpisah dan benar-benar anggap saja ini benar-benar tidak ada hubungannya intinya ini ya ini tidak seperti itu ya tidak ada hubungannya intinya seperti itu ini siang, ini malam nah itu kayak gitu gak ada hubungannya intinya kayak gitu lah nah jadi kalau misalkan yang masih butuh penjelasan ini saya buat penjelasan dengan contoh ya contoh contoh kasusnya gitu ya contoh pendapatan dari youtube premium ini agar teman-teman lebih memahami gitu ya disini saya berikan contoh ini ya Basio adalah pelanggan youtube premium jadi Basio itu adalah pelanggan youtube premium ya jadi orang-orang yang suka menonton di youtube gitu ya tetapi dia bukan penonton biasa dia seorang penonton yang menjadi pelanggan youtube premium jadi bukan penonton biasa nah disini saya berikan contoh Paejo adalah youtuber yang sudah monetisasi jadi umumnya Paejo ketika videonya ditonton itu muncul iklan karena dia sudah monetisasi gitu ya umumnya seperti itu karena Paejo adalah youtuber yang sudah monetisasi jadi Basio itu pelanggan youtube premium Paejo adalah youtuber yang sudah monetisasi nah kemudian ada kasus seperti ini ya ini penjelasan mengenai Basio karena menjadi pelanggan youtube premium video siapapun yang di youtube ya yang ditonton Basio tidak akan muncul iklan video siapapun bahkan video artis-artis terkenal bahkan video siapapun yang subscribernya mencapai 1 triliun atau siapapun tidak akan muncul iklan ya siapapun yang ditonton Basio videonya tidak akan muncul iklan gitu ya karena dia pelanggan youtube premium nah jadi pelanggan keuntungan pelanggan youtube premium itu kalau mau nonton musik tidak akan terjeda misalkan lagi enak-enak nonton musik mendengarkan musik sambil nyanyi-nyanyi tiba-tiba muncul iklan nah kalau pelanggan youtube premium tidak akan mengalami hal itu karena itu ada yang namanya pelanggan youtube premium karena bebas iklan mau nonton video siapapun tidak akan muncul iklan nah kasusnya seperti ini ketika Basio menonton video payjo itu berarti dijamin 100% tidak akan muncul iklan walaupun payjo sudah monetisasi jadi tidak akan muncul iklan jangankan video payjo bahkan video youtuber yang sudah terkenal sampai triliunan subscribernya itu pun tidak akan muncul iklan itulah keuntungan dari pelanggan youtube premium tapi kalau saya tidak mau karena saya jarang mendengarkan musik jadi kurang berminat menjadi pelanggan youtube premium kalau misalkan teman-teman itu orang yang fanatik dengan musik suka musik-musik mendengarkan musik dari youtube mungkin bagus kalau jadi pelanggan youtube premium nah kasusnya seperti ini jadi ketika Basio menonton video payjo dijamin 100% tidak akan muncul iklan walaupun payjo sudah monetisasi nah jadi payjo tidak akan mendapatkan pendapatan iklan walaupun Basio menonton 1 juta kali jadi misalkan ya payjo sudah monetisasi kemudian ada orang-orang seperti Basio yang pelanggan youtube premium dan orang-orang lain yang sejenis yang sama-sama pelanggan youtube premium jadi payjo itu tidak akan mendapatkan pendapatan iklan walaupun ditonton 1 juta kali 1 miliar kali 1 triliun kali itu tidak akan mendapatkan pendapatan iklan sama sekali nah apa gunanya monetisasi kalau tidak dapat pendapatan iklan kalau ada pertanyaan seperti ini maka jawabannya pendapatan iklan bisa didapat dari penonton lain yang bukan penonton yang bukan pelanggan youtube premium jadi payjo bisa mendapatkan pendapatan iklan tapi dari penonton umum penonton yang bukan pelanggan youtube premium kalau dari Basio biasanya pelanggan youtube premium tidak dapat pendapatan iklan itu tidak mungkin dapat dari situ jadi payjo bisa mendapatkan pendapatan iklan itu dari penonton umum penonton yang bukan pelanggan youtube premium penonton biasa ibaratnya gitu ya nah nah selanjutnya ini ya apakah itu berarti paizo tidak akan mendapatkan apapun walaupun basio menonton video paizo sebanyak apapun nah sekarang ini kalau tadi ya, kalau dari penonton umum itu bisa mendapatkan pendapatan iklan tapi kalau dari penonton yang seorang pelanggan youtube premium apakah tidak mendapatkan apapun kalau ditonton sebanyak itu tidak mendapatkan apapun nah kasusnya seperti itu nah, kalau ada pertanyaan seperti ini jawabannya ini ada jawabannya ya paizo tidak mendapatkan pendapatan iklan, tapi mendapatkan pendapatan youtube premium seperti yang saya bilang tadi, ada 6 pendapatan 6 sumber pendapatan ada pendapatan iklan ada pendapatan youtube premium, youtube short dan tiga lainnya gitu ya memang tidak mendapatkan pendapatan iklan tapi mendapatkan pendapatan youtube premium gitu ya jadi pendapatannya namanya bukan pendapatan iklan tapi pendapatan youtube premium nah namanya gitu beda nama beda sumber pendapatannya gitu ya nah pendapatan youtube premium itu seperti apa ini penjelasannya basio membayar sejumlah uang agar semua video yang ditontonnya baik yang monetisasi maupun tidak ya baik video-video yang ditontonnya atau video yang sudah monetisasi maupun yang belum monetisasi atau yang tidak monetisasi semua video yang ditonton basio itu tidak akan muncul iklan karena basio sudah membayar sejumlah uang intinya membayar sejumlah uang agar menjadi statusnya menjadi pelanggan youtube premium seperti itu jadi basio mendapatkan fasilitas karena sudah membayar mendapatkan fasilitas tidak akan muncul iklan apapun yang terjadi seperti itu nah karena tidak mendapatkan ini karena dia basio sudah membayarkan sejumlah uang nanti sebagian uang yang dibayarkan basio tersebut ya yang dibayarkan uang itu sebagian akan dibagikan kepada payjo sebagian itu masuk ke youtube ya masuk ke youtube sebagian lagi masuk ke payjo gitu ya karena basio sudah menonton video payjo yang sudah monetisasi gitu jadi sebagian masuk ke youtube sebagian masuk ke payjo jadi kalau misalkan pendapatan pendapatan iklan itu kan uangnya uangnya uang pendapatan iklan itu berasal dari perusahaan atau pabrik atau apa gitu ya misalkan sabun atau apa-apa itu ya itu orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan itu yang membuat iklan kemudian iklannya ingin ditayangkan di youtube nah orang-orang itu yang membayar sedangkan apa namanya pendapatan youtube premium ya itu yang uangnya itu berasal dari ini basio ini pelanggan youtube premium itu sendiri uangnya bukan dari pabrik atau perusahaan tapi dari penonton youtube penonton youtube yang statusnya pelanggan youtube premium kurang lebih demikian ya semoga teman-teman bisa memahami dengan penjelasan ini kalau misalkan masih belum paham lagi boleh ditanyakan gitu ya kurang lebih demikian semoga bermanfaat semoga tidak ada kesalahpahaman lagi jangan lupa like subscribe share pinjakan lonceng berikan komentar positif sesuai isi video saya atau menonton video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar copy paste jangan komentar dengan link jangan komentar-komentar subscribe jangan komentar-komentar di kunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan perangkatan youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai terima kasih sudah menonton video saya